Yang pemirsa, Mat Nur, seorang sopir travel yang sempat dilaporkan menghilang saat mengantarkan penumpagia dari pelabuhan Roro Kuala Tunggal penuju kota Jambi pada Senin 9 September 2024 ditemukan tewas mengenaskan di Desa Telang, Kejabatan Payung Lincir, Kabupaten Musi Baju Hasin, Sumpatra Selatan pada 11 September 2024. Mat Nur, sopir travel yang berasal dari Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Jambi. Sumpat dikabarkan menghilang saat mengantar penumpagia dari pelabuhan Roro Kuala Tunggal penuju kota Jambi pada 9 September 2024. Mat Nur ditemukan tewas oleh warga di Desa Telang, Kejabatan Payung Lincir, Kabupaten Musi Baju Hasin, Sumpatra Selatan pada Rabu 11 September 2024 lalu. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan, pasalnya tangan kakinya dalam keadaan terikat tali, mulut dan mata tertutup lakban, serta leher yang terjerat tali. Diduga korban sudah meninggal selama 3 hari, sebab kondisi tubuh korban saat ditemukan sudah membengkat. Pada Kamis 12 September 2024, bertempat di Polda Jambi. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Anantayudistira membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan oleh masyarakat di Desa Telang, Kejabatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Baju Hasin itu adalah matur, sopir travel yang sumpat dilaporkan hilang. Korban dikenali dari ciri-ciri pakaian korban dan sidik jari korban. Pertama yang saya ingin mengatakan adanya laporan pengaduan orang hilang di tanggal 9 September 2024 lalu, atas nama saudara misalnya MT, yang dilaporkan oleh saudari Rizka, bahwa yang bersangkutan dinyatakan hilang. Karena dicoba dihubungi oleh yang bersangkutan, namun handphone dari saudara MT sudah tidak aktif kembali. Itu dilakukan di siang hari tanggal 9 September 2024. Hingga akhirnya tanggal 11 hari Rabu kemarin, kami mendapatkan informasi, termasuk kores mendapatkan informasi, bahwa ditemukannya jenazah seseorang, atau saat itu kita sebut Mr. X, di daerah Bayung Lincir. Sudah banyak pertanyaan dari teman-teman, karena beredarlah informasi-informasi terkait, apakah orang yang menyatakan hilang, saudara MT ini, adalah jenazah yang ditemukan, yang saat itu belum terkomunikasi. Saya sampaikan, kemarin ya, kami belum mendapatkan informasi dari teman-teman kores, karena tim dari kores sedang menuju ke TKP. Jadi belum dapat identifikasi saat itu. Ya saat itu belum dapat identifikasi. Setelah tekan-tekan dari kores tim Inafis 3, tim Inafis bisa atau dapat mengidentifikasi korban, atau jenazah yang ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, setelah menunjukasi bahwa benar jenazah yang sudah meninggal dunia, dan ditemukan di daerah Banyuasin, adalah orang yang dilaporkan oleh saudara istri di Pores Tanjambar. Selanjutnya, Kompas Andri mengatakan, terkait video viral yang diduga pelaku, masih dalam proses analisa. Tim Jek TV melaporkan.